Beralih ke informasi lainnya, Pemirsa. Menang di Pemilihan Umum 2019 menjadi target Partai Perindo di tahun politik. Namun tak hanya fokus, di bidang politik saja, Partai Perindo juga semangat dalam hal membantu meningkatkan perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja. Angka pengangguran dan penyediaan lapangan pekerjaan masih menjadi pekerjaan rumah besar yang tengah dihadapi masyarakat Indonesia saat ini. Bagi generasi muda atau milenial, persoalan ini menjadi tantangan tersendiri di tengah ketatia persaingan dunia kerja. Tapi bagi Partai Perindo, situasi tidak menguntungkan dapat diubah dengan alternatif solusi. Caranya, aktif mendorong generasi muda menjadi seorang entrepreneur atau wirausahawan. Perindo yakin, banyaknya entrepreneur muda berbanding lurus dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Dari kelompok-kelompok baru, ya generasi muda yang bisa ikut membantu menciptakan lapangan kerja. Lapangan pekerjaan itu penting. Teori gaji itu gampang. Kalau pertumbuhan pemberi kerja lebih lambat daripada pertumbuhan pencari kerja, tidak akan kena naik gaji. Tidak akan kena naik sejahteraan. Yang ada malah pengangguran lebih banyak. Kalau pertumbuhan pemberi kerja lebih cepat daripada pertumbuhan pencari kerja, disitulah akan ada peningkatan sejahteraan. Tuh, tidak? Ini harus kita penjualan. Prinsip penyediaan lapangan kerja sedianya sudah dipelopori oleh Partai Perindo melalui program gerobak UMKM Perindo. Sebagian besar dari yang sudah dibantu itu memang mengalami peningkatan pendapatan. Yang akhirnya mereka melakukan proses duplikasi. Jadi dia bikin satu tempat lagi. Yang mana akhirnya membutuhkan tenaga kerja. Nah, disitulah letak bahwa program ini memang memberdayakan termasuk menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kita ajarin yang namanya manajemen usaha. Melalui bidang UMKM, Perindo berharap bisa menularkan dan mengubah pola pikir milenial ke depan untuk tidak terpaku dalam mencari kerja, namun kreatif membuka peluang kerja mandiri. Dari Jakarta, INews melaporkan.